Pemprov Maluku Utara buka lelang jabatan Eselon II Pemprov Maluku Utara kembali membuka lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan Eselon II yang saat ini diisi PLT. Berdasarkan pengumuman, panitia seleksi terdapat 4 JPTP yang dilelang, yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Kepala Biro Organisasi. Saat ini kekosongan pada jabatan tersebut diisi oleh pelaksana tugas atau PLT yang ditunjuk oleh Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah. Pendaftaran dibuka mulai pada tanggal 8 hingga 14 Agustus 2023 pada hari dan jam kantor pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Timur. Lamaran dan kelengkapan berkas dapat dibawa langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di Jalan Gosale Puncak No. 1 Sovivi atau di Kantor Gubernur Maluku Utara. Atau dikirim ke Sekretariat Pansel JPT Provinsi Maluku Utara dengan alamat email spanselbkdmalut.gmail.com Ketua Pansel Prof. Saiful Deni dalam pengumuman menuliskan diprioritaskan bagi yang telah mengikuti dan lulus minimal di KELAT PIM TK3 atau SEPAMA dan telah mengikuti dan lulus di KELAT Jenjang Ahli Madya bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton